Halo, sobat maut, selamat datang di channel Tendangan Maut Informasi terlengkap seputar sepak bola bisa Anda dapatkan di sini Sobat maut, pekanan ini Liga Inggris 2019 atau Inggris Premier League 2019-2020 Baru dimulai, diawali dari pertandingan Liverpool melawan Norwich City di hari tadi Dan kali ini saya ingin membahas pertandingan big match Antara Manchester United melawan Chelsea di Old Trafford Pekan ini akan terjadi pada hari Minggu Malam, tanggal 11 Agustus 2019 Pertemuan kedua tim di awal pekan Liga Inggris ini pernah terjadi pada awal musim 2004 yang lalu Dimana Setan Merah kalah di Gendang Belplus dengan skor 1-0 Satu-satunya gol Chelsea waktu itu dicetak oleh Ederco Jensen di menit ke-15 Musim ini, Chelsea dibawah pimpinan Frank Lampard, ditinggal oleh pemain andelannya Aiden Hazard Tetapi Chelsea mempunyai rekor yang bagus saat melawan Manchester United Dimana dari 13 kali pertemuannya dengan MU, Chelsea hanya kalah 2 kali Apalagi Frank Lampard juga mempunyai rekor yang bagus saat menghadapi Manchester United ketika menjadi pemain Yaitu 11 kali menang, 10 kali kalah, dan 10 kali seri Sementara ketika menjadi manager, Frank Lampard 100% menghasilkan kemenangan di Old Trafford Yaitu ketika menang adu penalti bersama Derby Country di Karabau Cup musim lalu Di laga pramusim, Chelsea sempat mengkhawatirkan, yaitu kalah bermain imbang ketika melawan Bohamian FC Namun di laga berikutnya, Chelsea sempat membungkam melawannya dengan skor 4-0 Saat menghadapi Seth Patrick Atleti di 2 hari setelahnya Kemenangan kembali diraih oleh anak asuhan Frank Lampard Yaitu saat menghadapi reading dengan skor tipis 4-3 dan Seth Salzburg dengan skor 5-3 Di laga pramusim, mereka berhasil meraih kemenangan 100% Namun, sekali lagi, sorotan pertahanan ini masih menjadi evaluasi Frank Lampard Apalagi ketika menjelang pembukaan musim 2019-2020 minggu ini Sementara di pihak MU, mereka berhasil mencatatkan rekor yang bagus Terakhir kali, United kalah di kandang sendiri saat melawan Chelsea yaitu pada tahun 2013 lalu Di mana Juan Mata menciptakan goal di menit ke-87 dan berhasil membuahkan 3 poin untuk Chelsea Selain itu, MU dalam 6 kali pertemuannya dengan Chelsea di kandang sendiri tidak pernah menghasilkan kekalahan Yaitu dengan 2 kali kemenangan dan 4 kali imbang di laga Premier League MU ditangan oleh Gunner Soldier juga menyapu bersih di laga pramusim kali ini Yaitu di International Champion Cup dan meraih posisi kedua kelas men Dan kini, barisan pertahanan MU juga semakin solid Apalagi dengan hadirnya Harry Maguire Tentunya, yang akan mendampingi David De Gea dan juga sudah ditunggu-tunggu oleh fans Manchester United Meski demikian, kebukarannya masih diregukan Karena ia sempat sakit sebelum memasuki Old Trafford musim ini Kira-kira siapakah yang akan memenangi pertandingan di awal pekan musim ini antara MU melawan Chelsea? Kita akan lihat pertandingannya Minggu Malam 11 Agustus 2019 Dan Tendangan Maut memprediksi skor 1-0 untuk kemenangan MU di awal pekan ini Silahkan tinggalkan komentar Anda dan jangan lupa share, like, serta subscribe di channel Tendangan Maut Salam olahraga! Terima kasih telah menonton